Terus ada lagi nih, nama puisi yang mirip sama grup band-nya Bang Haji Roma Irama Soneta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang, berjumpa lagi dengan saya Arisan Nuraini Kali ini saya tidak akan membahas video mengenai materi pembelajaran Tapi ini hanya sedikit informasi tambahan mengenai bahasa Indonesia Ya sama sih, kalau misalnya kalian diberi PR oleh guru Biasanya, bu, tambah lagi dong PR-nya Jadi materi kali ini, ups, informasi kali ini mengenai karya sastra Kenapa saya ingin membahas mengenai karya sastra? Karena kemarin waktu saya membahas mengenai hikayat dengan siswa-siswa saya Itu kan pengertian dari hikayat merupakan salah satu karya sastra prosa Nah, disinilah letak permasalahannya Ternyata ketika saya bertanya kepada siswa apa saja jenis karya sastra Mereka kurang paham dan tidak tahu Kali ini kita bahas yuk apa saja jenis-jenis karya sastra Kata sastra merupakan bahasa sansekerta Yang artinya adalah tulisan Sedangkan su artinya adalah baik atau indah Digabungkan menjadi kata susastra yang berarti adalah tulisan yang baik atau indah Tapi zaman sekarang orang-orang lebih suka menyebutnya sastra Siswa saya banyak sekali yang tidak menyukai sastra Kenapa ya? Padahal kalau Dian Sastra Wardoyo banyak sekali loh yang menyukai Karya sastra itu apa sih? Karya sastra merupakan karya yang mengandung keindahan dan dihasilkan oleh seniman khususnya adalah sastrawan Ibarat seorang koki atau chef yang bisa memasak berbagai macam makanan Sastrawan itu juga bisa membuat karya sastra ke dalam beberapa macam Jenis-jenis atau macam-macam karya sastra Yang pertama adalah puisi Pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa singkat tetapi maknanya padat Biasanya berbentuk baris dan bait Puisi sendiri terdiri atas dua jenis Yakni puisi lama dan puisi baru Puisi lama contohnya adalah pantun, gurindam, seloka, talibun, karmina, dan lain-lain Nah yang namanya puisi lama itu biasanya terikat oleh aturan penulisan puisi Jadi ketika menulis puisi lama Entah itu pantun, syair itu harus memenuhi beberapa kriteriannya Contohnya kalau pantun itu harus empat baris Tidak boleh lima, terlalu banyak, overdosis nanti Kemudian untuk yang puisi baru Itu adalah puisi yang sekarang ini sering sekali kita baca atau kita buat Nah untuk puisi baru ini biasanya banyak sekali sastrawan-sastrawan yang terkenal Contohnya ada puisi Aku Karya siapa yuk? Karya ayah dan ibuku Puisi Judul puisi Aku itu karya Hairil Anwar Nah diperbanyak lagi ya pengetahuan tentang sastrawan Kemudian untuk yang puisi baru ini sudah tidak terikat aturan penulisan Jadi bebas kalian mau menulis berapa baris di dalam puisinya Tapi ada jenis-jenis puisi juga Misalnya kalau berdasarkan tema atau isi dari puisi baru Ada elegi yang isinya tentang kesedihan Ada romansa yang tentang percintaan Dan masih banyak lagi Kemudian dari jumlah barisnya itu juga ada namanya Ada queen, quartet, sektet, terus ada lagi nih Nama puisi yang mirip sama grubennya Bang Haji Roma Irama Soneta Jadi puisi soneta itu adalah puisi yang berisi 14 baris Coba ya nanti dihitung gruben sonetanya Bang Haji Roma Irama Apakah anggotanya ada 14? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar Karena dukungan kalian adalah semangat saya Selanjutnya karya sastra yang kedua adalah Prosa Prosa itu bukan penyanyi yang ku menangis Bukan ya itu rosa Prosa adalah karya sastra yang bahasanya lebih mendetail Dan maknanya itu terurai Kemudian biasanya berbentuk kalimat dan paragraf Jadi beda ya kalau tadi puisi itu kan bahasanya singkat Sedangkan untuk prosa itu lebih terurai bahasanya Jadi jelas begitu Seperti puisi, prosa itu juga ada dua jenis Prosa lama dan prosa baru Kalau prosa lama contohnya adalah berbagai jenis cerita rakyat Ada dongeng, legenda, sampai ke hikayat itu tadi Juga merupakan prosa lama Kenapa kok disebut prosa lama? Karena prosa tersebut itu tidak diketahui nama pengarangnya Coba siapa yang tahu? Siapakah penulis cerita Timun Mas? Siapakah penulis cerita Danau Toba? Legenda Danau Toba? Ada yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu Saya pun juga tidak tahu Makanya untuk prosa lama itu tidak diketahui nama pengarangnya Sedangkan kalau prosa baru itu ya contohnya ada cerpen dan novel Itu diketahui nama pengarangnya Nah, kemudian bahasa untuk prosa baru itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang sekarang kita pakai Sedangkan kalau yang prosa lama tadi, dulu itu ada yang masih pakai bahasa Melayu Melayu klasik untuk yang hikayat Jenis karya sastra yang ketiga adalah drama Nah, kalau drama kalian pasti sudah tahu ya drama itu apa? Apa mungkin kehidupan kalian terlalu banyak drama? Drama merupakan karya sastra yang diperankan atau dilakonkan karena di dalamnya merupakan tiruan kehidupan manusia Nah, di dalam drama ini banyak sekali jenis-jenisnya Ada drama yang komedi, ada drama musikal, kemudian ada yang drama tragedi, tragedi musikal, dan lain-lain Jadi, untuk yang drama jelas bahwa bentuknya itu sudah bermain peran Sekian pembahasan mengenai jenis-jenis karya sastra Setelah ini, jangan sampai lupa lagi ya Ada tiga jenis karya sastra Ingat-ingat Terima kasih apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Dan apabila mau menambahkan materi-materi Atau misalnya, bu perkataannya salah nih, materinya salah nih Boleh lho, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, by